Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat abad sahabat, dimanapun berada Salam petir, jener, jener, jener Wah ini luar biasa ini Hari ini adalah suatu kehormatan bagi saya Saya datang dari Sumatera Utara Menuju kantor KPIG Tidak sia-sia Kenapa saya katakan demikian Hari ini saya ketemu dengan suhunya KPIG Siapa suhunya KPIG? Ada di sebelah kanan saya Pak Ahmad Mustafa Ini adalah orang yang luar biasa Jadi suatu keberkahan bagi saya Bisa ketemu langsung dengan suhunya KPIG Karena jujur saja Kami, termasuk saya Sebagai ketua KPIG Kepingin juga bertanya sama ketua KPIG nasional Apa sih yang harus kami lakukan sebagai ketua KPIG? Kemudian orang-orang yang sudah masuk KPIG itu Harus ngapain? Dan bagi yang belum masuk itu Sebaiknya seperti apa? Kita tanya akan langsung kepada suhunya KPIG Assalamualaikum Pak Ketua Pak Ketua Waalaikumsalam 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 Jadi itulah saya ini Karena sudah diberikan beban tanggung jawab Sebagai ketua KPIG Sumatera Utara Mungkin ada arahan khusus bagi kami yang ketua KPIG Provinsi Apa-apa saja yang harus kami lakukan? Luar biasa Pertanyaannya menarik Luar biasa Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi begini Pak Kami mempercayakan ke Sebagai ketua KPIG Provinsi Dalam rangka Pertama Mengorganize Satu provinsi Tidak main-main itu Pak Karena membawahin beberapa kabupaten kota Oh iya Bukan sampai itu Dari kabupaten kota Turun lagi Membina kecamatan Bahkan sampai desa dan kelurahan Jadi tugas dan fungsinya Tugasnya adalah Memberikan edukasi Kepada Halayak publik yang ada di wilayah Di Sumatera Utara Tapi yang utamanya Ke ketua KPIG Kabupaten kota ya Yang utamanya Kalau misalnya sudah terbentuk Berarti Ke ketua Dan pengurus kooperasi Yang ada di kabupaten kota Tetapi kalau yang belum Maka ABBA Memberikan edukasi Mengedukasi dulu Kemudian ini loh arahnya Ini loh seperti ini Sampai kemudian ke desa Lalu Fungsinya apa? Fungsi ABBA Sebagai pengurus Di wilayah Sumatera Utara Adalah Mengorganize Seluruh komponen Masyarakat yang ikut Serta di dalam Keanggotaan kooperasi KPIG Kemudian mengarahkan juga Dalam konteks Jenis usaha Yang KPIG sudah buat Berdasarkan roadmap Sampai dengan tahun 2045 Dimana ada 39 jenis usaha Dan satu yayasan Oleh karena itu Semua bentuk Jenis usaha Yang ada di wilayah Harus mengacu kepada 39 Jenis usaha Tadi Sehingga Dari mana Dananya Ini menarik nih Dari mana Dananya Biasanya kalau orang bekerja Pertanyaannya itu ya Pasti Dari mana Dananya Dana dihimpun Dari seluruh anggota KPIG Baik itu secara provinsi Maupun skala nasional Mana yang lebih Mumpuni Apabila Sumatera Utara Dapat menangani Contoh misalnya Ada satu kesempatan Untuk membuat jalan tol Di Sumatera Utara Abah memiliki Kesempatan itu Kemudian Dapat peluang Dapat peluang Dipercaya untuk Memangun Nah tapi Tapi Dari sisi Finance Masih kurang Oh cepat-cepat Hubungi ke kita Mungkin dari sisi Apa namanya Finance yang ada Kalau kita kelola Dari Sumatera Utara saja Mungkin kurang Tapi KPIG Ini kan seluruh Indonesia Maka Dengan kekuatan Seluruh Indonesia Inilah Akan Dimasukkan Ke Proyek jalan tol tadi Sehingga KPIG Sumatera Utara Dapat memiliki Atau Memiliki jalan tol Atau mengerjakan jalan tol tadi Dengan tuntas Kira-kira begitu Wah Ini Kalau dengan cerita Seperti ini Ini udah Sekala nasional Betul-betul ya Saya sudah jumpa Ketua Nasional Jadi bicaranya Tentang nasional Yang ada di benak saya Mungkin Hasil bumi Dari Sumatera Utara Dibincangkan dengan Ketua KPIG Nasional Mungkin bisa Didistribusikan Ketua tempat lain Tetapi baru Satu kali bertanya Bicaranya sudah jalan tol Jadi gini Karena begini Mimpi sederhana Dengan mimpi besar Sama-sama mimpi Kenapa kita Kalau ada kesempatan mimpi besar Kenapa tidak mimpi besar aja Kira-kira gitu Jadi Di dalam roadmap KPIG tahun 2045 Infrastruktur adalah Salah sebagian Bukan hanya jalan tol Tapi ada Kami sudah menggadang-gadang Di Aceh itu Memang Ada Pelabuhan strategik Yang akan kita eksekusi Insya Allah Jadi KPIG Sudah mulai coba Berkecimpung Menangani proyek Pemerintah Dalam pembangunan Pelabuhan Salah satunya Tengok ya teman-teman Jadi jangan bilang KPIG itu kaleng-kaleng Kalau memang Masih di wilayah Mungkin pemikiran kita Masih sempit Begitu saya tembus Ke Jakarta Inilah kelihatan Aslinya KPIG Mau coba bangun Jalan tol Insya Allah Mau coba bangun Pelabuhan di Aceh Mudah-mudahan terkabul Teman-teman KPIG Di seluruh wilayah Ayo kita bangkit Ayo kita semangat Kita support Ketua Nasional Kita minta bagian Dalam pembangunan Di wilayah kita Apakah proyek Perumahan rakyat Dan lain sebagainya Ayo kita cari Kita bicarakan nanti Ke ketua KPIG Nasional Semangat Jadi gak tunggu tanggung Jadi gini Contoh nih Contoh Kami Di pusat Sudah diberikan kesempatan Untuk membangun Jalan tol Layang di Bandung Di Bandung Tapi kami sadar diri Oke Sadar diri Bahwa ini Sebuah peluang emas Yes Tetapi Kami nyadar diri Baru bangkit Baru bangkit Baru berapa bulan Baru mulai Berjalan Tetapi Ini adalah Momen Artinya apa Roadmap yang dibuat Sampai dengan Tahun 2045 itu Artinya sejalan Kenapa? Karena kami baru lahir pun Sudah ditawarin Nih Mau gak bikin jalan tol Di kota Bandung Bukan masalah Mau atau tidak Mau Sungguh ini Peluang luar biasa Baru Hanya saja Dalam kaitan Sekarang ini Bulan Januari Dan tahun 2023 ini Kami concern Ketiga hal Satu Pertanian Karena Kenapa pertanian? Karena ini Dunia sedang krisis Pangan Karena ada Peperangan Ukraina Dengan Rusia Dimana Gandumnya itu Tidak bisa keluar Ukraina adalah Salah satu Penghasil gandum Terbesar dunia Karena tidak bisa keluar Sehingga dikhawatirkan Eropa Amerika itu Akan kelaparan Kelaparan Karena bahan bakunya Adalah itu Ibarat kita Beras tertahan Tidak bisa Jadi kita coba Masuk mengambil Peluangnya nih Yes Peluang bisnis ke depan Iya Nah Maka Kami sudah menawarkan Beberapa provinsi Provinsi Tetapi hanya ada Dua provinsi yang Menghadap Dan sudah Diimplementasikan Sekarang ada Jawa Barat Dan ada Jawa Tengah Dua itu Kemudian yang satunya lagi Adalah Tentang Tenaga kerja Tetapi Tenaga kerja Yang dibutuhkan Kelah Sesuai dengan Roadmap Dimana ada Nusa Ikan Di sana Jadi kami Mengirimkan Tenaga kerja Ke Korea Selatan Dari Korea Selatan Itu Kalau uangnya Silahkan Ambil Bawa pulang Kami itu Butuh ilmunya Ketika Anda pulang Maka Keanggotaan Anda Baik Sudah di Indonesia Maupun sedang ada Di Korea Selatan Masih tetap Menjadi anggota KPIG Ketika pulang Dan tidak mau Kembali lagi Ke Korea Selatan Maka Merawat Merapatlah Ke KPIG Untuk apa Untuk tolong Implementasikan Segala ilmu Perikanan yang di sana Diterapkan di Indonesia Wah ini keren abis ya Teman-teman mungkin dengar ya Apa yang barusan dikupas Kuntas oleh ketua KPIG nasional Jangan kita berpikir Bahwasannya KPIG ini Hanya mengurusi Kripto Hanya mengurusi Uang digital Tidak KPIG Yang terbentuk di Indonesia ini Di bawah pimpinan Pak Ahmad Mustafa ini Adalah menyiapkan Lapangan pekerjaan Menyiapkan tenaga-tenaga Alih ke depan Untuk siapa Untuk Indonesia Sudah pasti Yang diutamakan Anggota KPIG Sudah pasti Yang diutamakan Keluarga KPIG Jadi tunggu apa lagi Apakah kita mau duduk manis Sekarang dunia Sudah berkembang pesat Apakah kita mau jadi penonton Kita harus jadi pemain Di sini Untuk itu Cepatlah kita berpikir Cepatlah kita merapatkan Barisan Ini peluang masa depan Untuk keluarga kita Kalau kita mungkin Sudah tinggal Berapa klender lagi Tetapi teman-teman Yang masih muda Anak-anak kita Cucu-cucu kita Yang punya potensi Kesempatan inilah Di KPIG Untuk kita bangkitkan Marwah Mertabat keluarga kita Dengan mencari Lapangan pekerjaan Dari KPIG KPIG siap membantu Janganlah pikiran kita Hanya Kripto Uang digital Oh KPIG mau coba Main-main Mengambil keuntungan Dari pioner Tidak sama sekali Kalau KPIG Mengambil keuntungan Sudah pasti Untuk anggotanya Dan semuanya Ini keren abis ya Jadi saya gak sia-sia Masuk ke Jakarta Mengejar ilmu Yang dipaparkan oleh Ketua KPIG Ini keren abis Jadi kira-kira Untuk jatah wilayah Sumatera Utara Dapat berapa Tenaga kerja Ini cucuk langsung Cacuk-cacuk Yang penting Jadi barang Aduh ini keren abis Terima kasih Pak Ahmad Mustafa Kami sudah mulai tahu Ternyata KPIG Tidak berbicara Uang digital Dan kripto saja Tetapi membahas Preekonomian yang lainnya Ini keren abis Terima kasih Pak Ahmad Mustafa Sama-sama Pak Luar biasa Demikian sahabat Abu Ashaban Sahabat PNW Dimanapun berada Mungkin terbuka Wacana kita berpikir Setelah bincang-bincang Dengan ketua KPIG Nasional Salam petir Ceder 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 Alhamdulillah Terima kasih